Pemirsa, beduk merupakan salah satu benda yang hampir selalu ada di masjid. Pada bulan Ramadan, pemesanan pembuatan beduk mengalami peningkatan. Ya, seperti salah satu beduk, buatan pengerajin di Kecamatan Gerabak, Magelang, yang produksinya menerambah ke negara-negara di Asia dan Eropa. Usaha kerajinan beduk milik Guzai Madi yang berada di desa Ngasinan, Kecamatan Gerabak, Magelang, sudah berjalan hampir 30 tahun. Berbagai macam ukuran beduk pernah dibuat di salah satu sentra kerajinan beduk yang berada di Magelang ini. Mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar dengan diameter lebih dari 1,5 meter. Untuk membuat satu beduk dibutuhkan waktu hingga 10 bulan karena harus menunggu kayu mengering. Namun dalam kurun waktu tersebut, Guzai Madi bisa menghasilkan 6 set beduk dan kentongan. Harga beduk-beduk yang dibuat tergantung dari ukuran serta tingkat kerumitan ukiran yang ada pada beduk. Satu set beduk yang terdiri dari beduk, kentongan, serta pemukul dipatok dengan harga antara 12 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Namun dengan harga tersebut, Guzai Madi memberikan garansi selama 5 tahun dan biaya servis gratis. Becuk yang sudah laku, itu yang di luar Jawa ada, di luar Indonesia ada. Mana itu yang paling jauh Pak? Paling jauh, itu lama, itu lama ya di Italia, di apa itu Malaysia. Beberapa beduk buatan Guzai Madi juga telah dipasarkan ke luar negeri di antaranya Itali dan Malaysia. Untuk di Pulau Jawa, hampir sebagian besar kabupaten dan kota di Pulau Jawa telah memesan beduk buatannya. Prio Budi Santoso, Berita 1, Magelang, Jawa Tengah.